Jumlah pasien kasus demam berdarah di Kabupaten Oki mengalami peningkatan selama 2 minggu terakhir. Yang didominasi pasien adalah anak-anak. Di musim penghujan, pasien penyakit demam berdarah atau DBD di Rumah Sakit Umum daerah Kayu Agung meningkat. Peningkatan pasien didominasi oleh anak-anak ini sudah terjadi sejak 2 minggu terakhir. Kepala Saksi Pelayanan dan Peningkatan Medis RSUD Kayu Agung, Dr. Gustika mengatakan, dalam kurung waktu dalam satu pekan, sekitar 21 pasien dirawat akibat menderita demam berdarah. Biasa pasien dirawat dari 3 sampai 7 hari sampai trombosit pasien dinyatakan stabil dan boleh pulang ke rumah. Sampai saat ini, kata Gustika peningkatan ini belum terlalu signifikan dan masih bisa diatasi oleh pihak rumah sakit. Untuk selama musim penghujan, memang kita untuk dalam minggu-minggu ini ada sedikit peningkatan dari pasien DBD, karena pasien DBD sudah beberapa minggu terakhir, sudah terdapat pasien DBD, dalam minggu ini mungkin ada sedikit peningkatan. Kalau untuk pasien DBD, kita rawat inap. Biasanya paling lama, berapa lama, Bu, dirawatnya? Biasanya sekitar 3 hari, karena DBD sendiri itu biasanya penyakitnya dari awal sakit sampai dia dinyatakan sembuh kurang lebih sekitar 7 hari. Pasien ke sini lebih kurang setelah hari ketiga, misalnya setelah hari ketiga. Jadi sekitar 3 sampai 3 harian, kalau misalnya pasien sudah bebas demam, trombosisnya sudah stabil, itu biasanya pulang. Untuk pasien yang di sini, dominasi usia berapa? Biasanya banyak anak-anak. Kalau untuk DBD sendiri, penyebabnya adalah virus demue yang dipularkan oleh nyamuk AGBT. Jadi untuk gejalanya sendiri, biasanya datang dengan demam, demam 3 hari berturut-turut, tidak turun-turun. Setelah itu untuk gejala lainnya mungkin hampir sama ya, seperti kadang ada muang, sakit perut, sakit kepala. Tapi yang kita kadang-kadang disertai dengan pendarahan, perdarahan, bisa terlihat, ataupun kita lakukan semacam tes, jadi kita bisa melihat perdarahan atau tidak. Dan kita cek laboratorium, trombosisnya biasanya menurun daripada normal. Dokter Gustika menambahkan, penyakit DBD yang disebabkan oleh virus demue, yang disalurkan melalui gigitan nyamuk AGBT, ini dapat dikenali gejalanya, yakni demam panas yang tidak turun, biasa terjadi 1-3 hari. Masyarakat diimbau jika mengalami gejala seperti ini, untuk segera melakukan penanganan medis ke klinik atau rumah sakit.